Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi dapat menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan atau parkir tidak pada tempatnya, yang mengganggu ketertiban umum di Kota Jambi. Terkait kendaraan sepeda motor dan mobil yang tidak memarkir pada tempatnya, anggota DPRD Kota Jambi meminta agar Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi untuk bisa menertibkan kendaraan tersebut. Ketua Bapeng Perda DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi sebagai penegak peraturan daerah harus bisa menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan atau parkir tidak pada tempatnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa Kota Jambi sudah memiliki perda tentang ketertiban umum, sehingga perlunya peranan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi untuk menegakkan aturan tersebut, agar ketertiban umum di Kota Jambi berjalan sebagaimana mestinya. Melanggar perda, kan ada titik-titik yang sudah ditetapkan, ini titik parkir, ini yang tidak boleh parkir, kan itu. Nah yang tahu itu adalah Satuan Pol PP, selaku penegak perda. Kan perda dia sudah ada, perda tertiban umum, ibu. Nah itu, tegakkan perda itu, Satuan Pol PP kan penegak perda. Ya kan, sementara OPD melaksanakan perda, nah gitu tuh, yang mana perda itu dilaksanakan, laksanakan, yang tidak dilaksanakan, jangan dilaksanakan. Pengadaga perda lah yang meraku untuk mengatur dari ketertiban jalan umum tersebut.